musik oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan bapak semuanya semoga mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat nah hari ini kita akan membahas tentang isotop, isobar, dan isoton nah kalau minggu lalu kita sudah membahas tentang struktur atom, bagaimana lapang atom apa saja yang ada di lapang atom kemudian kita juga sudah menentukan proton, elektron, dan neutron dari suatu atom atau suatu unsur nah baik itu yang unsurnya memiliki muatan atau yang tidak bermuatan nah maka hari ini kita akan lanjutkan pembahasan tentang isotop, isobar, dan isoton apakah itu isotop, isobar, dan isoton nah kita saksikan video pembelajaran yang telah bapak siapkan sebelum kita masuk pembelajaran tentang isotop, isobar, dan isoton kita ulang kembali tentang struktur atom atau notasi angka jadi atom itu terdiri dari tiga elemen unsur atau lambang unsur, kemudian masa atom yang diatas dan nomor atom yang dibawa nah contoh struktur atom atau notasi atom adalah atom dari unsur Na atau Natrium nah Na itu adalah lambang unsur masa atomnya 23 dan nomor atomnya 11 nah kemudian kita harus mengetahui cara membedakan unsur unsur yang sama memiliki nomor atom yang sama jika nomor atom berbeda maka itu merupakan unsur yang berbeda contohnya atom X2211 dengan X2311 nah kalau kita perhatikan nomor atomnya sama sama-sama 11 maka kesimpulannya ini adalah atom yang sama juga karena setiap atom yang sama maka nomor atomnya juga akan sama kemudian contoh yang kedua ada X2411 dan X2412 nomor atomnya berbeda 11 dan 12 maka ini unsurnya juga berbeda dimana nomor atom 11 adalah Natrium dan yang bernomor atom 12 adalah Magnesium sekarang coba kita lihat contoh berikut sama atau berbeda atom-atom ini coba kalian kerjakan ini apakah ABCD ini mana yang unsurnya yang sama dan mana yang berbeda baik selanjutnya kita akan masuk ke isotop jadi di alam ini unsur yang sama ditemukan memiliki beberapa jenis masa yang berbeda jadi isotop itu adalah unsurnya sama tetapi masanya berbeda kalau dia unsurnya sama maka otomatis nomor atomnya juga sama lambang unsurnya sama nomor atomnya sama dan nomor masanya berbeda nah perbedaan ini disebabkan oleh jumlah neutron yang juga berbeda coba lihat contoh ini ada na221 dan na23 11 nomor masanya yang 1 22 yang 1 23 maka ini otomatis berbeda kemudian nomor atomnya sama-sama 11 nah ini sama kemudian lambang unsurnya juga sama-sama Natrium atau Na maka pakai ini isotop nah ini adalah isotop nah ini adalah isotop kemudian perhatikan lagi contoh berikut nah ada C14 6 dan N13 7 nomor masa berbeda nomor atom juga beda nah lambang unsurnya juga juga berbeda nah apakah ini isotop nah ini bukan bukan isotop kita lihat contoh berikutnya ada 14 6 C dan 14 7 N nah nomor masanya sama nah kemudian nomor atomnya berbeda nah lambang unsurnya juga otomatis akan berbeda apakah ini isotop nah bukan juga nah yang selanjutnya adalah isobar isobar adalah atom dari unsur yang berbeda yaitu mempunyai nomor atom berbeda tetapi memiliki nomor masa yang sama unsurnya berbeda atomnya beda masanya sama nah coba lihat contoh berikut Na 221 dan Na 2311 nomor masanya berbeda kemudian nomor atomnya sama nah dan lambang unsurnya juga juga sama apakah ini isobar nah ini bukan bukan isobar karena nomor masanya berbeda karena nomor masanya berbeda kalau isobar nomor masanya harus sama sedangkan nomor atom dan lambang unsurnya harus berbeda terlihat contoh berikutnya apakah ini pasangan isobar C14 6 dan N13 7 nomor masanya berbeda kemudian nomor atomnya juga berbeda nah dan lambang unsurnya juga berbeda jadi ini juga bukan isobar karena nomor masanya harus sama kalau isobar nomor masanya harus sama nomor atom dan lambang unsurnya yang berbeda ini nah yang ini C14 6 dan N14 7 nomor masanya sama nomor atomnya berbeda lambang unsurnya juga berbeda apakah ini isobar nah ini adalah isobar karena nomor masanya sama sedangkan atom dan lambang unsurnya berbeda jadi ini isobar kemudian isoton isoton adalah atom-atom dari unsur yang berbeda tetapi mempunyai jumlah neutron yang sama ini agak sulit nih lambang unsurnya beda nomor atomnya beda nomor masanya juga beda kita akan apa yang harus sama nah yang sama adalah neutronnya yaitu jika A dikurang Z itu hasilnya harus sama ikut contoh soalnya masanya beda atomnya beda unsurnya beda A kurang Z juga beda yang 1,8 yang 1,6 maka ini bukan isoton kemudian contoh yang kedua C14 6 O16 8 nomor masanya berbeda kemudian nomor atomnya juga beda lambang unsurnya juga beda apakah neutronnya sama C neutronnya 8 dan yang O juga neutronnya 8 14 kurang 6,8 dan 16 kurang 8,8 maka ini adalah isoton karena neutronnya sama oke contoh soal diketahui diketahui C 12,6 N 14,7 O 18,8 O 16,8 C 14,6 dan N 15,7 pasangkanlah unsur-unsur di atas dengan isotop isobar dan isotonnya nah kita langsung bahas soalnya jadi kalau ada soal seperti itu yang pertama kali kita cari adalah isotopnya kenapa isotop? karena memang mencari isotop yang paling mudah yang mudah adalah mencari isotop karena isotop itu memiliki unsur yang sama dan nomor atom yang sama kita tinggal memasangkan saja mana nomor atom yang sama dan unsur yang sama unsur yang sama C 12,6 dan C 14,6 O 18,8 dan O 16,8 kemudian N 14,7 dan N 15,7 selanjutnya adalah kita cari isobar isobar ini adalah lebih mudah dibandingkan dengan isotop kenapa? karena isobar ini nomor masanya atau yang bagian atasnya sama kita tinggal cari saja mana yang sama yang sama N 14,7 dan C 14,7 oke selanjutnya kita akan menentukan isotop nah isotop ini agak sedikit rumit karena kita harus mengurangkan nomor masanya dan nomor atomnya untuk menentukan neutron langsung saja nah yang ini 6,7 ini 10 ini 8,8 nah ternyata tiga unsur terakhir ini memiliki jumlah neutron yang sama inilah yang dikatakan dengan isoton yaitu C 14,6 N 15,7 dan O 16,8 nah kesimpulannya adalah hari ini kita mempelajari tentang tiga hal yaitu isotop isobar dan isoton nah untuk isotop yang sama itu adalah nomor atomnya atau angka yang ada di bagian bawah sedangkan untuk isobar kebalikannya yang sama adalah nomor masanya atau angka yang ada di bagian atas sedangkan isoton yang sama adalah jumlah neutronnya atau hasil pengurangan nomor masa dikurang nomor atom contohnya C 15,7 dan C 16,8 sama-sama memiliki neutron 8 terima kasih selamat belajar dan semoga sukses untuk anak-anak bapak semuanya selamat menikmati